Komisi Pemilihan Umum Pangkal Pinang menyatakan nama caleg yang ditangkap pihak lapas kelas 2B Sungai Liat karena narkoba tetap tertera di surat suara pada pemilu 2024 sesuai dengan DCT yang telah ditetapkan. Apalagi saat ini proses pencetakan surat suara sudah selesai dan masuk tahap pelipatan. Anggota KPU Pangkal Pinang Muhammad mengatakan terkait suara yang diperolehnya nanti saat pemilu KPU selaku penyelenggara akan tetap berpegang pada peraturan yang berlaku dimana jikapun nanti caleg yang bersangkutan mendapatkan suara terbanyak maka tidak akan ditetapkan sebagai anggota Dewan terpilih karena tidak memenuhi syarat sesuai undang-undang yang berlaku. Muhammad berharap keputusan pengadilan akan keluar sebelum proses penetapan caleg terpilih agar bisa menjadi dasar pihaknya menetapkan status caleg bersangkutan. Artinya dia melakukan pelanggaran-pelanggaran yang mana pelanggaran-pelanggaran tersebut terutama tindak pidana yang merupakan salah satu harus syarat untuk menjadi diangkat atau ditetapkan sebagai anggota Dewan. Kalau tidak memenuhi itu mata otomatis gugur. Kita berharap sebelum proses itu kita sudah mendapatkan hukum awal putusan tetap dari pengadilan. Sebelumnya berdasarkan rilis Kanwil Kemenkumham Provinsi Bangka Blitung bahwa pihak lapas kelas 2B Sungai Liat mengamankan pengunjung lapas berinisial MDSR yang merupakan salah satu caleg PDIP Kota Pangkal Pinang karena kedapatan membawa kristal putih diduga narkotika jenis sabu. MDSR terciduk petugas saat mengunjungi warga binaan pemacarakatan berinisial HS di ruang kunjungan lapas Sungai Liat sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Dari Pangkal Pinang, Tim Liputan TVRI Bangka Blitung melaporkan.